di audio meski banyak yang mengatakan bahwa untuk yang selanjutnya sebagai penantang gelar adalah dia namun Geji terkesan tidak sabaran untuk mencapai tangga tersebut hingga harus menuliskan sesuatu di media sosialnya untuk tetap mengingatkan Dana White agar jangan sampai lupa bahwa 2024 adalah dimana tahun peluangnya untuk berupaya meraih gelar dari 3 kali percobaan yang telah dilakukannya akhirnya Islam menghacet membalasnya dengan memberikan ultimatum yang menyeramkan sebelumnya ada kabar yang menarik tentang Safkat Rahmanov dimana setelah kemenangannya di UFC 296 lalu banyak orang mengamati siapa calon lawan yang bakalan akan dihadapinya meskipun diketahui bahwa Nomad belum berada dalam barisan penantang gelar yang berikutnya dan mungkin masih memerlukan satu pertarungan lagi namun siapa lawan yang akan dihadapinya sangat mengejutkan sekali terutama penjelasan ini datang dari manajer Safkat itu sendiri Syed Abda Rahmanov yang baru-baru ini memberi tahu siapa yang selanjutnya untuk klaimnya tersebut seperti yang dikutip dari media Rusia Championnet logikanya jika pertarungan ini bukan untuk memperbutkan gelar maka masuk akal untuk melawan Colby Covington baik untuk UFC maupun untuk kami tapi Colby sudah menantang Wonderboy untuk bertarung artinya dia akan melakukan segalanya untuk menghindari pertarungan dengan Safkat katanya menjelaskan untuk lawan klinia yang berikutnya jelas saja ini menjadi pertanyaan besar kenapa timnya Safkat masih tertarik untuk memasangkannya dengan Covington yang baru saja dikelahkan sang juara divisi Leon Edwards di acara yang sama di mana Safkat juga dengan kemenangan sempurnanya beberapa tanggapan lainnya dari penggemar menyatakan sang manajer tersebut hanya ingin menambah luka Covington dengan melawan Safkat yang dipastikan mereka bahwa pertarung Kajakstan itu kembali menyelesaikan The Chaus namun apapun alasannya itu dirasa tidak mungkin terjadi mengingat barisan pesaing lainnya yang juga ingin ketembakan gelar seperti halnya Gilbert Burns dan Jack Della Madelena yang akan bertarung pada bulan Maret 2024 dan jika Della Madelena menang dia bisa menempati posisi keempat di atas Safkat dan mungkin saja dari peluang ini Safkat akan melawan Jack Madelena sebelum Nomad menuju tembakan gelar jika kembali menyelesaikan pertarungannya dengan kemenangan karena sebelumnya juga pernah diketahui bahwa Safkat sudah lama ingin bertarung dengan pesaing dari Australia tersebut dan mungkin sang manajer juga tidak akan keberatan jika Madelena mampu mengalahkan Burns maka untuk yang selanjutnya Madelena berpotensial sekali untuk kembali menguji kemampuannya dengan pertarung yang belum terkalahkan dengan rekor sempurna Safkat Rahmonov menyusul dari kemenangannya atas dua pesaing ternama Rafael Fijip dan Dustin Poirer pada tahun lalu pesaing peringkat kedua di PC kelas ringan yang telah diakini banyak orang masuk ke barisan penantang gelar yang berikutnya di kelas tersebut kembali mengingatkan Dana White bahwa dia saat ini sedang menunggu keputusan dari promosi untuk menetapkan tekadnya di tahun 2024 tampaknya tidak ada yang perlu diragukan lagi dari peluangnya ini hanya saja mungkin UFC masih mengerjakan di acara yang mana pertarungannya dengan Islam Akhacep tepat untuk digelar apakah tidak sabarnya untuk bertarung dengan sang juara atau dikarenakan ada alasan lain hingga di highlight menuliskannya di media sosialnya dengan menyebutkan menunggu panggilan dan selalu siap saat Anda memutuskan Dana White mari kita lihat siapa yang mampu menghajar Islam Akhacep yang memiliki tendangan ke kepala Dobrongs berhasil melakukan tebakan gelarnya namun tidak muncul untuk pertarungan ulang iya memang begitulah yang terjadi tulisnya yang mengartikan bahwa untuk yang kali ini tidak ada alasan lain selain gilirannya referensi tendangan kepala Islam Akhacep kepada Alexander Volkanovski ketika mereka bentrok untuk yang kedua kalinya pada bulan Oktober lalu telah memberi penghormatan kepada Geji yang mengalahkan Poirir juga dengan pukulan keras pada bulan Juli lalu yang menempatkannya di dekat puncak peringkat kelas ringan dan dari sindiran Geji yang menyatakan akan membuktikan bahwa dia akan menghajar si penendang kepala tersebut Islam Akhacep tidak tinggal diam dan langsung merespons dari apa yang telah diucapkan di highlight dengan pergantian menyebutkan aku bisa melakukan lebih dari sekedar menendang maka dari itu berhati-hatilah tulis Akhacep sebagai peringatan kepada Geji yang mewakili dari juara BMF UFC sendiri belum secara resmi memesan pertahanan gelar Akhacep yang berikutnya sehingga tidak mungkin mengetahui secara pasti siapa yang akan bertarung dengannya indikasi lainnya bahwa Akhacep biasanya tidak akan berkompetisi selama bulan Ramadan yang berlangsung dari tanggal 10 Maret hingga 9 April 2024 sehingga mungkin mencegahnya bertarung di kartu bersejarah UFC 300 yang akan digelar pada tanggal 13 April tetapi dia belum menyebutkan kemungkinan tanggal kembalinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati